Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anid Ustadzutro Saya perawat Ruzkesma Sumberwingin Saya berada di desa selesai titul teman-teman Terima kasih Pak Anir kali ini kita mengencarakan tentang vaksinasi covid pada lansia Sebelum kita ke sana, perlu tahu dulu apa sih Pak manfaat dari vaksinasi itu untuk lansia? Ya, manfaat sendiri Pak Web sangat banyak konferansia ya Yang pertama yaitu merangsang kebalan tubuh Lansia itu memang merentang, jadi harus kita biar kebalan tubuhnya ada Yang kedua yaitu mengurangi resiko terpapar dari virus Corona ini Yang ketiga, mencapai imunitas tubuh bagi lansia Biar tidak terpaparnya Bisa tertular tapi resikonya harus enggak Kemudian kriteriannya sendiri untuk lansia yang boleh divaksinasi itu gimana Pak? Ya, untuk kriteriannya lansia malah ya Yang pertama harus sehat Yang kedua, jika mana lansia itu memiliki comorbid contohnya hipertensi 180 atau 190 kita harus menurunkan dulu Pak Sebelum kita vaksinasi itu diturunkan dulu sampai memang benar-benar stabil 140 atau 130 nanti bisa menurunkan Dan kalau yang kedua ada comorbid penyakit benceng manis atau DM itu memang kita pantau Jadi pantau guna jamannya Untuk penyakit jantung sendiri Pak? Jantung sendiri memang ada Tapi nanti itu rekomendasi dari dokter Pak Jadi nanti kalau bila dia di rumah sakit Kalau nanti kita vaksinasi puskesmas itu nanti ada suratnya dari rumah sakit Kalau ada yang kena jantung sudah terkontrol Nanti suratnya itu dibawa ke puskesmas Jadi nanti kita disampaikan dari sana nanti Baru nanti bisa kita vaksinasi beliau yang kena jantung Jadi harus memang gimana Pak? Memang harus lansia ini harus memang benar-benar kita alasi Pak Pak Begitu Kemudian cara daftarnya bagaimana Pak? Nah sangat mudah kalau mencadang Yang berada di wilayah Sumberwingin Pak Pak Bisa langsung ke puskesmas Sumberwingin Yang di desa-desa Sumberwingin terbagi 6 desa Pak Pak Satu desa menanggung 2 orang yaitu perawat dan bidang Nah bisa daftar ke perawat dan bidang masing-masing Seperti itu Setelah kita daftar kemudian alurnya bagaimana? Pada waktu kewaksanaan itu Pak? Nah untuk alurnya Masing-masing Dari daftar tadi Pak boleh Pak? Masing-masing desa itu sudah meng-cover Langsiannya masing-masing di wilayah itu Nah Distress di Untuk Langsian kita screnin dulu Discrenin oleh perawat dan bidang yang ada di desa Sebelum kita bawa ke puskesmas Jadi dari puskesmas nanti Langsung Ya kan? Langsung kita mengadakan Disitu ada 4 meja Yang pertama yaitu meja pengantaran Yang kedua meja screnin Ya yang meja screnin ini kan sudah kita tanya dari desa Ya Jadi gak usah kita tanya lagi dari budelan Yang ketiga Untuk Vaksinasi Pelaksanaan Pelaksanaan yang vaksinasi Meja ketiga pelaksanaan Untuk yang keempat yaitu pencatatan dan observasi Dan perlu diketahui untuk Lansia yang kita mau vaksinasi ini Harus melibatkan keluarga Harus ditambil keluarga Ya Jadi kalau Satu Misal Yang Lansia ini gak tau bahasa Indonesia Kan kacang Memang Selir Jadi keluarga yang satu nanti bisa Harus Harus Dikampil Ya Memang Anu ya Pak Anir Istilahnya Bagi Lansia itu sangat rentan sekali Sehingga Teru didampil ini Satu mungkin Komunikasinya Jadi petugasnya gak bisa bahasa Di sini kan Madura ya Petugasnya gak bisa Madura Sedangkan Lansiannya Bisanya cuma Madura Nanti bisa dibantu Kemudian Apa perlu membawa identitas kepentua? Sana perlu Sana Yang kita bawa yaitu KDP dan KIS Kartu Indonesia Sehat Itu nanti bisa mencocokkan Bisa mencocokkan Berarti Sanitasnya itu Yang kita sotip Misalkan yang kita vaksin Misalkan Itu ini Nanti kita bisa Oh ya ternyata itu ini Benar Soalnya itu Terus Sebelum Pelaksanaan itu Lansia itu Harus bagaimana Pak? Yang pertama Jangan takut Jangan takut Jadi Kita harus Menanamkan Ya untuk Lansianya Untuk keluarganya Kita harus menanamkan Vaksin ini Aman Vaksin ini Sehat Vaksin ini Harap Yang kedua Keluarga Harus Ikut Serta Dalam Ini Untuk Pelaksanaan Vaksin ini Karena Yang tadi Harus ditekankan Harus salapan Harus salapan Nah Itu juga Mungkin Bagi sahabat sehat Pada waktu kita mendampingi Jangan sampai nantarkan di parkiran Kemudian Lansianya Lansianya Sudah Masukkan Perjumat Jadi Ditampingi Diikuti Prosesnya Sampai selesai Ya Demikian Bincang-bincang Kami dengan Pak Hanif Mudah-mudahan Informasi ini Bisa bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Tetap semangat Terima kasih